Hai untuk anda yang merasa sering mendapatkan gangguan koid ya dalam menekuni kebatinan atau sering merasakan mendapatkan kodean-kodean shaton di keseharian anda maka saya sangat menyarankan anda untuk menonton video ini sampai selesai ya karena ini sangat penting untuk anda ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dan dijauhkan dari balap mumpul musibah Amin Allah Mami ya kembali lagi bersama saya Abah Ramtoni Hai dan pada video kali ini kita akan ngobrol santai saja gitu ya ya dimana pada materi kali ini saya itu terinspirasi dari pertanyaan klien-klien saya yang akhir-akhir ini tuh dikonsultasikan nah jadi ada beberapa klien yang sedang mendalami ya ilmu kebatinan dan mau belajar ya untuk mengolah batinnya nah salah satunya dengan meditasi dan mengamalkan suatu amalan atau wirid nah dalam prosesnya terkadang kan mereka itu selalu mendapatkan gangguan-gangguan goib dan seperti itu nah disini saya akan share beberapa tips yang pada dasarnya itu baguslah ya untuk mengurangi gangguan-gangguan tersebut ya selain itu untuk Anda yang tidak mendalami ya ilmu kebatinan untuk tips-tips ini itu juga bagus untuk menjauhkan Anda dari gangguan-gangguan goib di keseharian Anda ya Rasulullah salallahu alaihi wassalam ya itu bersabda untuk bahwasannya kita harus harus selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah terutama perlindungan dari godaan-godaan jin maupun syetan ya dimana kita sendiri itu tahu nih bahwasannya mengganggu manusia seperti pekerjaan yang ibaratnya jin itu sumpah ya syetan ini sumpah dan godaan-godaan syetan itu pastilah berbau hal yang negatif baik itu dari yang kecil seperti berbohong atau sampai ke hal yang besar seperti berzina nah langsung saja untuk yang pertama itu adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita nah baik ibadah wajib seperti sholat dan puasa lalu ibadah sunnah seperti berzikir nah khususnya untuk berzikir ini semua orang itu pasti tahu ya bahwa melakukan zikir itu akan dapat memperkuat iman kita nah ketika Anda mengalami gangguan dan melakukan zikir maka akan membuat syetan itu menjadi kurus dan lemah untuk mendekati kita nah maka sering-serilah ya sering-serilah kita melakukan zikir nah terutama setelah melakukan ibadah sholat lalu yang kedua itu adalah janganlah Anda itu mendekatkan diri ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan orang-orang munkar ya karena disanalah tempat yang penuh dengan aura negatif dan dengan banyaknya aura negatif ini tentu saja akan menarik pergangguan negatif yang lainnya nah selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah hindari perasaan dan perasangka buruk terhadap apapun ya ingatlah perasangka ini tuh bisa menimbulkan energi negatif di dalam diri kita dan sama halnya dengan nomor dua tadi energi negatif akan menarik energi negatif yang lainnya untuk datang kepada Anda nah lalu untuk yang keempat itu adalah kurangnya rasa bersyukur nah ini sudah sudah sangat sering terjadi ya banyak manusia yang selalu meminta dan meminta tidak menyadari bahwa apa yang dia punya ini itu juga adalah keinginan orang lain ya saya tidak henti-hentinya ya selalu mengatakan untuk selalu bersyukur ya atas apapun walaupun sedang bahagia berlimpah rezeki ataupun saat sakit ya karena semua itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa yang harus disyukuri bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa itu masih peduli dengan kita nah saya rasa cukup untuk video kali ini saya rasa sudah cukup cukup jelas dan bisa mengurangi hembetan Anda untuk menuju hidup yang lebih baik lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan saya Baram Dhani pamit undur diri wallahul maafiq ila kwami ta'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh Allah ya rahmatullahi wabarakatuh Allah ya kareem Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallam Allah ya rahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.